Apakah Sabdo Palo Nayo Genggong nagih janji? Jawabannya tidak Sabdo Palo Nayo Genggong ternyata tidak nagih janji Karena Sabdo Palo Nayo Genggong hanya menggunakan janji-janjinya yang sebagai perantara kepergian dia Dan dia akan lupakan semua itu Ternyata dia tidak pernah nagih janji Kembali lagi bersama saya Di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan support channel ini dengan notifikasi loncengnya dinyalakan ke dalam semua Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan Yaitu, apakah Sabdo Palo Nayo Genggong menagih janji? Perlu diketahui Sebelum kalian masuk ke dalam video Jangan lupa untuk nonton video ini sampai habis Jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham Ternyata, Sabdo Palo Nayo Genggong itu tidak pernah nagih janji Dan segala janji-janji-janji-janjinya itu Hanya sebagai latar belakang dia Supaya dia bisa meninggalkan dunia ini Dimana diketahui dalam pewayangan Jawa Dalam cerita-cerita Jawa sebelumnya Dalam kisah-kisah legendaris Jawa Ternyata sosok Sabdo Palo ini Dia merupakan gambaran dari sang ilahi Orang Jawa itu sendiri Dimana sosok Sabdo Palo ini sendiri Diibaratkan Ibaratnya kehidupan ini adalah wayang Bumi ini adalah debuknya Untuk menancapkan wayang Orang-orang yang hidup itu adalah wayang Sabdo Palo itu adalah dalang dibarik wayang itu semua Jadi Sabdo Palo lah yang mengerakkan wayang-wayang itu semua Yang menjadi dalangnya Lalu Sabdo Palo menggunakan perantara sang ratu adil Atau Satriopin ini Supaya dia bisa kembali lagi masuk ke dalam permainan dia sendiri Ibaratnya dia dalam Dia masuk ke dalam Pewayangannya sendiri Dengan menjadi abdi dalam setia dan kinaseh Dan dimana Semua yang terjadi Semuanya sudah di skenario Semuanya ibaratnya dia sutradara Semuanya itu sudah dibuat skenario Nanti dia bakal gini, 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 gini Nanti sebelum dia pergi Keluar dari permainannya sendiri Atau kewayangannya sendiri Nanti akan ada kisah seperti ini, seperti ini Semuanya di skenario oleh dia Jadi gak ada kata Sabdo Palo Nabi Janji Sabdo Palo itu gini, gini, gini Gak ada Semuanya adalah skenario dia Semuanya adalah siasat dia Dan semuanya pun dijalankan Seakan-akan seperti nyata Seakan-akan seperti real Kayak gak ada skenario Kayak gak ada apa-apanya Kayak gimana, kayak nyata Ternyata dibalik itu semua sudah dibuat skenario Itulah pintar-pintarnya dia Ternyata sosok Sabdo Palo ini sendiri Selama dia masuk ke dalam pewayangannya Selama dia masuk ke dalam permainannya Dia tidak pernah menggunakan kekuatannya Jadi Sabdo Palo ini Sangat jarang diketahui Dan mungkin tidak pernah menggunakan kekuatan atau kesaktiannya Saat dia masuk ke dalam permainannya dia sendiri Saat dia masuk ke dalam pewayangan dia sendiri Dan dimana Sabdo Palo Nyo Genggong ini Dia tidak butuh pusaka Karena bagi dia Yang dia butuhkan adalah Momongannya Dimana momongannya ini Jauh lebih berharga dari semuanya Karena dia hadir di dunia ini Dia masuk ke dalam permainan dia sendiri Itu untuk momongannya Jadi yang sangat berarti bagi dia itu momongannya Supaya momongannya selamat dan bisa bersama dia Hanya sebatas itu yang dia inginkan Jadi ibaratnya dalam dia masuk Lalu keluar lagi Ya seperti itulah dia Dia masuk ke dalam permainannya sendiri Lalu dia keluar sendiri dari permainannya Dan saat dia keluar dari permainannya Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengetahui dia Tidak ada pun satu makhluk yang akan tahu kehadiran dia Tidak ada pun satu makhluk yang tahu kebedaan dia Karena dialah yang mengendalikan semuanya Jadi tidak ada kata Sabdo Palo Nabi Janji Itu semuanya tidak ada Itu semuanya hanya kepalsuan Tidak ada Karena Sabdo Palo Nyo sendiri Banyak diakini oleh orang Jawa Dia adalah alah sebenarnya bagi orang Jawa Itu adalah pemahaman orang-orang Jawa terdahulu Dimana sosok Sabdo Palo Nyo ini Menjadi sosok-sosok yang luar biasa Bahkan ketika Ketika dia Ketika dia mulai Emosinya mulai naik Banyak orang Jawa yang tidak Mau ikut campur Lebih baik diam Karena apa? Sabdo Palo Nyo ini sendirilah Dalam dari semuanya Sabdo Palo Nyo ini sendirilah Yang menggerakkan semuanya